Sebanyak 12 aparatur sipil negara Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terkonfirmasi positif COVID-19. Hasil tersebut diketahui setelah menjalani swab tes yang digelar di lingkungan perkantoran Pemkot Bandung. Kini, kawasan gedung perkantoran Dinas Sosial Kota Bandung ditutup untuk sementara waktu. Penjagaan ketat terlihat di gerbang utama pintu masuk kantor Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Babakan Karet, Kelurahan Derwati, Kota Bandung. Sejumlah petugas menjaga serta memeriksa setiap orang yang memasuki kantor Dinas Sosial. Penjagaan ini setelah adanya hasil bahwa 12 orang ASN dinyatakan positif COVID-19. Sejumlah awak media yang hendak mengambil gambar dari luar pun tidak diperbolehkan dengan alasan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Kedua belas ASN tersebut dinyatakan positif setelah sebelumnya mengikuti swab tes masif terhadap 3.000 ASN di pemerintahan Kota Bandung. Dari 328 ASN yang sudah diketahui hasil swabnya, 12 orang diantaranya dinyatakan positif. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna, mengatakan saat ini pihaknya baru menerima laporan dari tujuh dinas diantaranya Dinas Kependudukan, Dinas Pangan dan Pertanian, Satpol PP, serta Dinas Tenaga Kerja. Di Dukcapil 40 orang semua negatif, di Sepangtan 50 semua negatif, di PP 50 semua negatif, di Senakar 50 semua negatif, di Dinsos ada yang positif, ada 12 orang, BPKA 50 semua negatif, tapi ini yang ini belum masuk dulu karena mau dites kedua kali. Nah kalau sudah kedua kali, ya. Nah kemudian BPKA 50 semua negatif, BPPD 38 semua negatif, jadi baru 328. Kini ke-12 ASN Dinsos Nangkis yang dinyatakan positif sedang menjalani isolasi mandiri. Jika kasus COVID-19 kembali bertambah, rencananya Kota Bandung akan kembali memperlakukan aturan cam malam. Tony Oktora, Bandung. Terima kasih. Terima kasih.